Dulu waktu saya masih sekolah, jadi nenek saya pernah bilang bahwa ikan gabus itu ikan demit. Ikan gabus itu ikan demit, katanya ikan gabus itu ikan hantu. Ya dimana sebetulnya saya nggak paham waktu itu kenapa kok orang-orang di tempat saya itu di desa gitu banyak yang bilang bahwa ikan gabus itu ikan demit. Alasan waktu itu nenek saya bilang ikan demit itu karena ikan gabus ini bisa tiba-tiba muncul. Dimana tadinya tempat itu kering, kemudian ada air hujan, kemudian ada kubangan yang menggenang. Dan dimana kubangan itu belum tersambung atau terhubung airnya dengan tempat lain, hanya di kubangan itu saja. Tiba-tiba ada ikan gabusnya. Nah itulah yang menyebabkan nenek saya dan orang-orang di kampung saya itu bilang bahwa ikan gabus itu ikan hantu, ikan demit. Nah semenjak itu saya juga tidak pernah mendapatkan jawaban apa sebabnya ikan gabus dibilang ikan demit, ikan hantu. Sekian tahun berjalan, puluhan tahun berjalan, saya nggak pernah menemukan jawaban ini. Tanya kepada orang-orang yang menurut saya berpendidikan pun dia tidak pernah tahu jawabannya apa. Ya bahkan saya pernah tanya ahli perikanan secara akademisi mempunyai titel yang tinggi, tapi juga dia tidak tahu apa alasan orang bilang ikan gabus ikan demit. Nah seiring perjalanannya waktu, saya menekuni usaha ikan gabus. Kemudian mulai banyak mitra yang menjadi mitra pembesaran kami. Nah suatu ketika ada mitra yang melakukan pembesaran di kolam tanah. Jadi pembesaran di kolam tanah, ya kemudian kolam tanah itu lumpurnya dalam, ya lumpurnya lebih kalau 30 cm setinggi lutut lumpurnya. Kita masuk ke kolam itu dalamnya selutut. Nah, dalam proses kita manen, ikan gabus yang waktu itu sudah berusia lebih dari satu tahun, nah itu kita manen di kolam yang berlumpur itu cukup sulit ya, karena ikan gabus itu banyak yang masuk ke dalam lumpur. Karena memang merasa kesulitan ngambil ikan gabus, dan juga jangankan ngambil ikan gabus, berjalan saja sulit, karena lumpurnya dalam. Saya menyerah waktu itu, sudah setengah hari lebih, ikannya cuma seribu ekor waktu itu, itu belum dapat 50%-nya. Nah, saya menyerah, saya memutuskan untuk pulang, dan saya bilang kepada mitra saya, kalau nanti kalian sudah ditampung di kolam terpal atau kolam semen itu, nanti baru saya ambil. Yang penting kan sudah naik ke kolam semua. Nah, dalam proses dia membersihkan atau mengambil ikan itu, saya yakin itu tidak semuanya tertangkap, ya. Jadi, banyak yang tidak tertangkap, saya pikir. Karena lumpurnya dalam. Nah, akhirnya, setelah ikan saya ambil, berjalan waktu, ya. Itu tiga bulan ya, tiga bulan lebih itu, orangnya menghubungi saya. Dia bilang, Pak, Bapak kesini ini saya masih punya ikan gabus, tapi aneh kok kayak gini ya. Jadi, dia menemukan saat kolam dia tiga bulan itu sudah mulai mengering, ini kalau tanahnya mulai pecah-pecah itu dia songkel gitu, dia naikkan ke tepi-tepi pematang kolam. Dalam galian di bawah tanah tiga puluh senti, itu dia menemukan kubangan, ya. Menemukan kubangan di mana di bawah kubangan itu ada ikan gabus yang bergerombol, ya. Dia saring bergumul satu dengan yang lain, membentuk seperti bola lumpur gitu. Ya, lumpur bergumul satu dengan yang lain. Nah, ini di bawah tanah itu ada kayak gua kecil, di mana di situ masih ada ikan gabus, ya. Di mana di situ tidak ada airnya, hanya lumpur yang saring bergumul satu dengan yang lain. Nah, ikan yang dia ambil di bawah tanah itu kurang lebih sekitar tiga kiluan, ya. Campur di situ, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dua on, ada yang kurang, ya. Campur. Di situ dia menemukan itu. Pada saat saya melihat sebuah keanehan dalam pikiran saya. Ya, ini benar mas kayak gini, ya benar pak ini. Ini enggak ada air, tiga bulan enggak makan, enggak ada air, tapi ikannya tetap dalam kondisi tidak kurus. Ya, tidak kurus, tetap normal gitu. Selama tiga bulan. Dan saya pikir di bawah tanah, dalam kandungan oksigen yang minim sekali, itu kan harusnya dia tidak bisa bertahan, ya. Nah, itu kejadian pertama. Di mana waktu itu saya masih meragukan kejadian itu. Saya pikir, ada pemikiran yang tidak baik, ini rekayasa gitu kan. Tetapi, berjalan waktu, kejadian seperti itu terulang lagi di tempat lain. Ada yang cuma dapat satu ekor, dua ekor, tiga ekor. Saya menemukan di tujuh tempat yang berbeda. Kejadian yang hampir sama dengan itu, di tempat mitra yang lain-lain. Di mana hanya beda jumlah ikannya saja yang tidak sama. Nah, sejak saat itu saya mulai mengkaitkan dengan cerita-cerita nenek saya dulu. Oh, ya ini mungkin jawaban bahwa yang dikatakan ikan demit itu, itulah. Secara logika, saat kemarau dia bertapa di bawah tanah itu, kemudian hujan datang, tanah mulai empuk, mulai hancur. Ikan gabusnya yang tadi sembunyi di bawah tanah itu bisa naik ke permukaan. Sehingga tiba-tiba di dalam kubangan itu sudah ada ikan gabusnya. Nah, itulah saya menemukan jawaban dan itu pun saya cari sendiri jawabannya. Secara logika, iya seperti itu. Jadi ini yang menjelaskan bahwa nenek saya bilang bahwa ini ada ikannya tiba-tiba muncul. Ya, muncul dari bawah tanah tadi karena sudah hujan dan tanah sudah mulai empuk. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kekuatan ikan gabus ini yang membuat saya juga semakin mantap, semakin yakin akan kekuatan dan ketahanan fisik dari ikan gabus ini. Kemudian saya juga pernah mencoba. Saya juga pernah mencoba ikan gabus itu. Karena saya belum yakin dengan walaupun sudah tujuh kali kejadian ikan gabus ditemukan di bawah tanah berbulan-bulan. Tetapi tanpa air pun, tanpa makan dia bisa hidup. Saya pernah membuktikan ikan gabus itu saya masukkan ke dalam stereofoam. Tertutup rapat tanpa osikin, saya lakban. Ikan itu hanya saya tutup dengan anduk yang basah. Itu cukup lama juga dia bisa bertahan. Perminggu-minggu tidak mati. Nah, ini sesuatu kejadian yang memang sudah kehendak sang kuasa. Yang kuasa berhendak ikan ini mempunyai kemampuan fisik yang cukup baik untuk bertahan hidup dengan kondisi yang sangat ekstrim sekalipun. Nah, ini sekedar sharing ya. Karena dulu biar tidak jadi sebuah mitos ya bahwa ikan gabus itu ikan hantu. Tapi setelah saya usahakan gabus ini, saya menemukan jawabannya. Semoga bermanfaat.